warga dusun suling RT1 RW7 Desa Bagon Kecamatan Puger mendadak gempar pasalnya polisi mengamankan dua buah bondet atau bom rakitan di rumah kontrakan milik Supandi 40 tahun warga asal Kabupaten Pasuruan awalnya Supandi diamankan oleh Satreskoba Polres Jember karena diduga menjadi pengedar sabu polisi melakukan penangkapan di rumahnya pada Rabu 10 Juli 2024 pukul 18.30 saat itu Supandi tertangkap basah sedang memegang barang bukti berupa sabu dan sejumlah uang penangkapan Supandi ini dipimpin oleh Kasatreskoba Polres Jember AKP Normansyah bersama anggotanya Supandi dikenal sebagai residivis yang sangat sadis dia selalu membawa tas hitam yang berisikan senjata tajam jenis celurit dan juga bondet belakangan ini dia menjadi pengedar barang haram narkotika jenis sabu sementara itu untuk mengamankan bom rakitan tersebut Polres Jember berkoordinasi dengan tim penjinak bom Brimopol dan Jatim setelah mengamankan barang bukti narkotika jenis sabu terduga atas nama Supandi diamankan ke Polres Jember kemudian sekitar pukul 21.30 lima anggota Brimopol dan Jatim datang ke tempat kejadian perkara yakni di rumah kontrakan yang ditempati oleh Supandi mereka langsung menuju kamar tengah dan melakukan penggeledahan sekitar satu jam lamanya tim penjinak bom berada di kamar menemukan dua buah bondet setelah itu bondet diamankan dengan menggunakan tempat khusus pemusnahan bondet tersebut dilakukan pada Kamis 11 Juli 2024 sekitar pukul 10 tepat tim penjinak bom Brimopol dan Jatim kemudian kembali melakukan penggeledahan di rumah pada bagian dapur serta pekarangan rumah Kapolres Jember AKBP Bayu Pratama Gubunagi mengatakan telah menahan Supandi pemilik bondet sekaligus pelaku pengedar sabu selain mengamankan terduga pelaku pihaknya juga telah melakukan disposal atau pemusnahan bondet pada pukul 10 pagi tadi ס pria telah menahan tersebut kemudian kan Outside ketika Optimal baik